Intro Fajriyah Usman merupakan salah satu pejabat tinggi PT Pertamina Persero. Saat ini ia dipercaya sebagai Vice President of CSR and SME PP Program. Sebelum bergabung dengan Pertamina, Fajriyah Usman menjabat sebagai VP Corporate Communication di PT Elnusa TBK. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini telah menghabiskan 15 tahun masa kerjanya di Elnusa dengan karir awal sebagai manajemen trainee. Puncaknya, pada Juni 2018, ia diangkat menjadi Presiden Direktur PT Elnusa Trans Samudera, salah satu anak usaha Elnusa sebelum akhirnya bergabung dengan Pertamina. Kita sambut, Fajriyah Usman, Vice President of CSR and SME PP Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriyah Usman, Vice President of CSR and SME Partnership Program Management PT Pertamina Persero. Kali ini, saya senang sekali bisa menyapa rekan-rekan pelaku usaha mikro dan kecil dalam kegiatan Marketeers Hangout 2022. Saya harap rekan-rekan semua dalam kondisi sehat dan kali ini saya akan berbagi terkait dengan peran Pertamina bagi UMK. Seperti yang kita ketahui bersama, Pertamina merupakan salah satu perusahaan migas terbesar di Indonesia. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Pertamina termasuk yang paling lengkap, dimulai dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan sektor energi baru dan terbarukan. Lalu mengapa Pertamina masih turut memperhatikan UMK di Indonesia? Jadi rekan-rekan, tujuan BUMN ini tercantum dalam Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003. Kami sebutnya sebagai 4P dan 1U. Pertama, penggerak perekonomian nasional. P kedua, profit. Karena sebagai institusi bisnis, kita masih tetap harus menjaga kinerja keuangan. P ketiga adalah public service obligation bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dan P keempat, sebagai perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan swasta dan kooperasi. Yang sama pentingnya juga di tujuan terakhir, yaitu 1U, UMK. Karena BUMN harus turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, kooperasi, dan juga masyarakat. Di samping itu, Pertamina sebagai world class national energy company mengimplementasikan SDGs dengan prioritas khususnya poin delapan, yaitu mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap pelayanan pendanaan atau permodalan, sehingga berdampak pada penciptaan lapangan dan kesempatan kerja yang akan berdampak signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini kami wujudkan melalui program pendanaan UMK sebagai bentuk investasi sosial yang nyata bagi Pertamina dan bisa berdampak positif secara berkelanjutan. Dalam menjalankan program pendanaan usaha mikro, kecil, dan menengah, Pertamina juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Dengan memberikan pinjaman usaha kepada pelaku UMK, membina UMK agar naik kelas, serta turut memonitor kolektabilitas pinjaman yang positif. Sejak tahun 1993, jumlah UMK binaan Pertamina telah mencapai lebih dari 66 ribu yang berasal dari berbagai sektor, diantaranya industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga jasa. Jumlah UMK mitra binaan tersebut tidak hanya kami tambah secara kuantitas, namun juga secara kualitas. Pertamina konsisten mewujudkan agar UMKM terus naik kelas, karenanya Pertamina telah membuat roadmap pembinaan untuk UMK mitra binaan. Pembinaan ini dimulai dengan memberikan kemudahan akses belajar secara gratis bagi UMK melalui platform e-learning www.belajarumkm-pertamina.com Saya ulangi, www.belajarumkm-pertamina.com Apabila peserta sudah menyelesaikan modul pembelajaran, maka UMK berhak mendapatkan pendampingan dan juga pembinaan oleh lembaga pendamping dan Pertamina untuk masuk ke skala regional. Pada tahap ini, UMK diberikan penguatan materi pendampingan dan pembinaan terkait pengembangan usaha secara fundamental. UMK yang telah mendapatkan pembinaan skala regional selanjutnya akan masuk dalam tahap pemeringkatan UMK unggulan nasional yang juga akan dimasukkan dalam daftar dan katalog SME 1000. Apa itu SME 1000? Itu adalah katalog yang merisikan informasi seribu UMK unggulan pembinaan Pertamina di Indonesia yang akan mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk pengembangan bisnis sampai kemanca negara. Tahapan selanjutnya adalah pembinaan lanjutan, yaitu program akselerasi UMK naik kelas, bertajuk UMK Academy. UMK Academy adalah program pembinaan UMK yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang serta terintegrasi sesuai dengan kebutuhan, harapan, paramitre pembinaan, trend, dan juga tantangan pasar serta komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan UMK yang berkelanjutan sehingga dapat membantu pengembangan UMK secara optimal. Setiap peserta yang masuk dalam program ini dikurasi dan juga dimasukkan dalam kelas yang sesuai dengan tingkatan masing-masing UMK. Ada tingkatan kelas Go Modern, kemudian Go Digital, Go Online, dan juga Go Global. Dalam setiap kelas, Pertamina telah menyiapkan kurikulum yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan kondisi bisnis masing-masing UMK. Kegiatan ini nantinya akan menghasilkan output bagi UMK diantaranya adanya penambahan jumlah karyawan, kemudian peningkatan omset, peningkatan kapasitas produksi, peningkatan jangkauan pemasaran produk, dan juga mendapatkan potensial buyer. Dan dalam dua tahun terakhir program UMK Academy telah ada lebih dari 700 UMK yang berhasil maik kelas. Rekan-rekan UMK, kemajuan teknologi digital ini sangatlah pesat di Indonesia. Artinya, pengguna digital di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Kita dituntut untuk adaptif terhadap kemajuan teknologi digital yang ada, termasuk perilaku berwirausaha. Untuk menjawab salah satu tantangan besar bagi UMK, dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi yang ada tadi, kami sampaikan bahwa Pertamina telah memiliki platform e-learning yang dapat diakses oleh seluruh UMK binaan Pertamina tadi. Dalam platform ini, seluruh UMK binaan Pertamina dapat dengan mudah mengakses ilmu dan juga pengetahuan terkait wirausaha secara gratis. Namun, di luar dari platform tersebut, pelatihan secara digital juga dilakukan melalui online. Dalam dua tahun terakhir ini, juga Pertamina telah mengadakan lebih dari 400 online training, baik melalui webinar maupun media sosial. Selain itu, untuk meningkatkan engagement antar mitra binaan Pertamina serta pelaksana program PUMK, Pertamina menciptakan klasterisasi komunikasi melalui WhatsApp grup mitra binaan persektor yang dapat menjadi sarana berbagi info, knowledge, dan juga membuka peluang bisnis matching. Program digitalisasi lainnya adalah melalui pasar digital UMKM atau Padi UMKM yang merupakan program pengembangan UMKM dari Kementerian BUMN. Dalam bentuk platform procurement berbasis digital ini, telah tercatat lebih dari 200 UMKM mitra binaan Pertamina yang tergabung dalam Padi UMKM. Binaan Pertamina ini dapat dengan mudah menjadi potensial buyer bagi BUMN lain serta bagi kalangan umum. Selanjutnya, inovasi terbaru digitalisasi UMKM adalah Pertamina SMI Expo atau kita singkat SMEXPO, yang merupakan virtual exhibition UMKM pertama di Indonesia pada tahun 2020. SMEXPO ini telah diadakan dua kali, dan tahun lalu terdapat lebih dari 9 miliar potensi bisnis melalui kegiatan business matching dalam virtual marketplace ini. Program digitalisasi selanjutnya adalah memberikan insentif kepada usaha kecil agar lebih familiar dengan transaksi digital dan pengembangan pasar e-commerce. Melalui pemberian top ads di salah satu e-commerce di Indonesia, pemanfaatan media sosial untuk promosi produk dan UMKM binaan Pertamina, maupun melalui kanal media sosial Instagram dan Youtube at GEMUMKN. Rekan-rekan UMK sebagai upaya mempersiapkan UMK GO Global, Pertamina menjalankan pembinaan secara intensif melalui UMK Academy kelas GO Global. Ini adalah untuk pengusaha UMK yang benar-benar sudah siap mengisi pasar dunia melalui kegiatan ekspor. Kurikulum dalam kelas GO Global diantara kemampuan soft skill seperti teknik bernegosiasi, berkomunikasi, serta presentasi. Peserta juga diberikan insight terkait kebutuhan produk negara, tujuan ekspor agar tepat. Dan pada akhirnya, Pertamina mengikut sertakan UMK unggulan tersebut dalam pameran-pameran internasional. Sejak tahun 2019, Pertamina aktif mengikut sertakan UMK unggulannya dalam pameran internasional diantara di Cina, Korea Selatan, Dubai, dan juga Turki. Selain itu, Pertamina juga bekerja sama dengan PPEI atau Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Kementerian Perdagangan, memberikan pelatihan khusus terkait dengan regulasi ekspor. Langkah konkret selanjutnya adalah penyelenggaraan bisnis forum dan bisnis matching. guna memperkenalkan produk UMK serta mendapatkan potensial buyer dari luar negeri. Berikut adalah sukses story atas UMK Binaan Pertamina lulusan UMK Akademi yang telah berhasil Go Global. Yang pertama, produk kerajinan kayu duta kraftindo perluas jaringan internasional milik Pak Abdul Gofur. Selama 6 bulan, Pak Abdul Gofur bersama ratusan peserta lainnya mendapatkan pembekalan intensif usaha yang memproduksi kerajinan akar kayu jati menjadi aneka bentuk dan ini telah menjelajah ke berbagai negara. Berkat kemauannya untuk naik kelas, Pertamina memberikan kesempatan mengikuti Pertamina Spekspo melalui virtual exhibition dan juga bisnis matching serta diberikan pendampingan secara intensif terkait perluasan pasar ke luar negeri. Hal yang menarik dari Pak Abdul Gofur adalah beliau seorang sociopreneur yang mampu memberikan pekerjaan kepada masyarakat sekitar di kediamannya. Berkat kegigihannya, Pak Abdul Gofur berhasil mendapatkan omset hingga 100 juta per bulan dan tembus pasar internasional diantaranya di Eropa, Amerika, dan juga beberapa negara bagian di Australia. Cerita sukses UMK berikutnya adalah Ibu Nur Hayati, pemilik usaha NNN International yang merupakan salah satu mitra binaan yang telah berhasil mengembangkan usahanya dalam bidang kuliner yaitu keripik, kerupuk, dan juga roti sehingga mampu menembus pasar internasional dengan omset miliaran. Ibu Nur Hayati mengawali usaha laundry sejak kepulangannya dari Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita. Menariknya, dia telah memberdayakan 260 tenaga kerja yang mayoritas adalah mantan TKI untuk membantu proses produksi keripik miliknya. Hingga kini, produknya telah diekspor ke Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Belanda, Berjia, Jerman, dan juga Perancis dengan omset miliaran untuk pengiriman ke luar negeri. Kemudian ada Ibu Evi Sobag. Beliau merupakan peserta program percepatan UMK Akademi Pertamina. Usaha Ibu Evi adalah memproduksi kerajinan tas tenun yang berhasil memaksimalkan teknologi digital untuk peningkatan jangkauan pemasaran melalui sosial media dan e-commerce. Rekan-rekan UMKM, BJ Habibi, Bapak UMK Indonesia, pernah mengatakan, pengusaha besar harus memberikan dorongan bagi pelaku UMKM agar terus berkembang. Dengan sinergi yang baik antar kedua belah pihak, maka akan mendorong perekonomian Indonesia semakin baik. Karenanya, Pertamina hadir memberikan dorongan bagi UMK binangannya untuk terus berkembang dan juga naik kelas. Demikian disampaikan. Semoga materi ini bisa memberikan insight baru terkait pengembangan kapasitas UMK di Indonesia. Saya Fajria Usman mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.